Selatan berikutnya, Saudara Direkturat Narkotika Mabes Polri menggerebek industri rumahan sabu milik warga negara Iran di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kamar apartemen yang disewa pelaku, petugas dari DIT Narkoba Mabes Polri menemukan sejumlah barang bukti, sabu siap edar, bahan baku, serta sejumlah alat pembuat sabu. Pelaku menjelaskan kepada petugas bagaimana proses pembuatan sabu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dan sejumlah barang bukti dibawa ke Mabes Polri. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka salah satunya berkewarga negaraan Iran berinisial HR yang berperan memproduksi narkoba jenis sabu. Sedangkan tersangka kedua berinisial RP berperan sebagai pengedar sabu. Barang bukti yang disita berupa kristal sabu siap edar sebanyak 30 gram, bahan baku sabu sebanyak 12,36 kilogram, sabu cair, dan peralatan produksi sabu. Tepatnya di sebuah apartemen Vitoria Residen, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka HR. Di mana di dalam penangkapan itu, di apartemen ini, kita temukan sebuah pabrik. Dari penangkapan HR yang warga negara Iran ini, rekan-rekan sekalian, kami melakukan pengembangan. Kemudian, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap satu tersangka lagi, yang bernama RP. Ini warga negara Indonesia.